Nah, jumlahnya 4. Oke, kita cek ya. 1, 2, hmm, berapa lagi, mana? Samsung, 3, ada lagi nggak? Ini Samsung, ini ya, 4. Jadi ada 4. Bener ya? Hari ini kita akan belajar CONIP lagi, dan CONIP ini kita coba aplikasikan untuk menentukan atau mengambil jumlah dengan identitas sebagian karakter saja ya. Oke, misalnya di sini ada beberapa nomor HP ya, nomor handphone, dan ya, nomor handphone ini saya buat secara random dan fake ya. Oke, caranya kita misalkan, kita akan mencari nomor yang awalnya 088 ya, 088 itu anggaplah SmartPen gitu kan ya. Nah, misalnya berapa, berapa di sini jumlah, jumlah HP SmartPen gitu ya. Oke, misalnya seperti ini. Kalau kita ingin menghitung berapa jumlah nomor handphone dengan nomor handphone 088 ya, 088. Di sini anggap saja 088 ya, jadi awalnya 088 gitu ya. Oke, jadi kita akan gunakan fungsi yang sama, yaitu CONIF, seperti ini, ya. Kita akan menghitung dengan kriteria tertentu ya. Kita ambil rank-nya dulu, seperti ini. Dan kriterianya, nah di sini kita akan bermain kriteria ya. Jadi kriterianya itu dengan 088 gitu ya. Nah, tapi di sini, kalau misalnya kita enter, ini hasilnya pasti 0. Kenapa 0? karena dia hanya membaca 088 saja. Sementara di sini ada 0886 berapa gitu kan, ya. Ke kanannya ini ada 0887 berapa gitu kan. Nah, maka di sini kita bisa menambahkan tanda bintang seperti ini. Oke. Lalu kalau sudah kita enter. Nah, ini jumlahnya adalah 6. 088 ada 6, 1, 2, kemudian 3, ada 4, ada 5, oh satu lagi mana nih? 088, 1, 2, 3, 4, 5. Hmm, ada 5 ya. Oh, ini ya, 6 ya. Oke, jadi ada 6. 088 ada 6 jumlahnya, oke. Berikut juga misalnya kita akan mencari nomor simpati. Berapa misalkan jumlah nomor HP, nomor HP simpati misalkan ya. Kalau misalnya simpati itu kan biasanya kan 081 ya. Maka di sini kita bisa menggunakan count if. Seperti ini. Kemudian ini ada ranknya. Kemudian di koma, lalu di sini kita bisa menuliskan 081. Oke, jangan lupa kasih bintang. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini kita enter. Hasilnya adalah 4. Coba kalian hitung ya. 081 ada berapa jumlahnya. Kalau 4 berarti formula ini adalah benar ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, karakter bintang ini dia akan membaca ke kanannya berapapun ya. Artinya dia hanya mengidentifikasi 3 digit saja 088 dan ke sininya mau 1, mau 9, mau kosong juga dia tidak masalah ya. Karena tidak diidentifikasi. Yang diidentifikasi hanyalah 3 karakter saja yaitu 088 seperti ini ya. Jadi bintangnya di sebelah kanan. Oke, seperti itu. Contoh lain, misalkan ini ada tipe HP ya. Tipe HP misalkan ada merek HP Samsung Galaxy dan seterusnya ya sampai dengan Samsung Galaxy lagi. Nah, kalau misalkan kita ingin hitung berapa sih jumlah HP Samsung gitu ya. Berapa Samsung? Oke. Nah, untuk menghitung berapa jumlah HP Samsung, biasa kita menggunakan fungsi count if. Nah, untuk kita menghitungkan dengan kondisi tertentu atau kriteria tertentu itu dengan count if ya. Kalau dengan beberapa kriteria, banyak kriteria bisa menggunakan count if. Ya, ada S-nya. Sekarang kita bisa menggunakan count if aja dulu ya. Oke, di sini kita ambil rank-nya seperti ini. Rank, kemudian kriteria. Nah, kriterianya berarti nanti kita buat Samsung seperti ini. Jangan lupa di sini harus pakai tanda petik ya, karena di sini adalah karakter text ya. Dan kriteria Samsung ini, karena di sini kita lihat nih, Samsung kemudian ini berada di posisi tengah-tengah ya. Ke kanannya ada karakter, ke kirinya ada karakter ya. Ke kiri ada karakter, ke kanan ada karakter. Jadi kalau seperti ini, kasusnya kita kasih bintangnya di kanan dan kiri ya. Jadi kiri dan kanan seperti ini. Nah, dia akan membaca apapun karakternya ke kiri itu diabaikan, dan apapun karakternya ke kanan itu juga diabaikan. Yang kita cari adalah karakter atau kata Samsung-nya gitu ya. Jadi kalau tadi di sebelah kanan saja, karena karakter di kanan diabaikan, sekarang ke kiri dan ke kanan diabaikan. Jadi bintangnya kanan dan kiri atau sebelum dan sudah, seperti ini ya. Kalau sudah kayak gini tinggal enter aja. Nah, jumlahnya 4. Oke, kita cek ya. 1, 2, berapa lagi? Mana? Samsung 3, ada lagi nggak? Ini Samsung 4. 4. Jadi ada 4. Benar ya? Nah, begitu juga kalau misalkan ingin menghitung berapa jumlah HP Oppo dan seterusnya ya. Ini bintangnya sebelum dan sesudah. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, contoh lain biasanya untuk karakter sebagian karakter ini, dengan identifikasi atau kriteria sebagian karakter ini, biasa digunakan untuk menentukan email ya. Sekarang misalnya kita akan mencari berapa email yang dari gmail. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk kasus seperti ini juga sama saja. Kita gunakan fungsi con, if, seperti ini. Dan ini adalah ranknya. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini karakter yang sama adalah com, 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 comnya. Ini kanannya ya. Kalau misalkan ini yahoo.com. Nah, kalau misalkan ingin lebih pendek lagi, kita ambil yahoo dan gmailnya saja ya. Jadi hanya ada dua nih. Sekarang ini adalah rank. Ranknya kemudian kriterianya. Kriterianya yaitu gmail. Gmail seperti ini. Nah, di sini karakternya. Oh, sorry. Karakternya, karena di kanan ada karakter, di kiri ada karakter, maka identitasnya atau diabaikan kita dengan bintang di kanan dan kiri seperti ini ya. Kemudian kita enter. Kasihnya adalah 6. Kita hitung. 1, 2, 3, kemudian 4, lalu 5, dan terakhir adalah ini, 6 ya. Jadi gmail ada 6. Nah, kalian juga bisa sebenarnya dengan menambahkan seperti ini ya. Misalkan tanpa bintang di kanan juga gmail.com gitu ya. Com seperti ini. Ini juga bisa sebenarnya jumlahnya adalah 6. Nah, karena di sini hanya sebelah kanannya, apa namanya, yang diidentifikasi adalah karakter sebelah kanan. Yang kiri kita abaikan. Ini seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini bisa membaca karakter apapun, ya mau kalimat, mau folograf, mau kata, ataupun, ya hanya berapa dua huruf atau tiga huruf juga bisa digunakan. Jadi seperti itu ya. Oke, ini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum.